Assalamualaikum Terima kasih telah mampir di channel Hasan Alatas Kali ini saya akan Memberikan cuplikan Kesaksian Mualaf Kumpulan Kesaksian Mualaf Asia Cuplikan-cuplikan Videonya Berikut ini silahkan disaksikan Videonya Bagaimana kehidupan kamu sebelum kamu menjadi muslim? Saya merasa saya sangat kehilangan Saya hanya merasakan bahawa saya tidak mempunyai tujuan dalam hidup saya Setiap hari saya hanya melakukan apa yang semua orang harus melakukan Berjumpa, pergi ke pekerjaan, kemudian pergi ke rumah Dan itu saja Ada sesuatu yang terlalu 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 terlihat Assalamualaikum Terima kasih telah menyaksikan tadi cuplikan video Seorang wanita Mualaf Asia Saya akan sedikit berkomentar sebelum saya berikan cuplikan video berikutnya Tentang isi video kesaksian Mualaf Wanita tadi Tentang hidupnya seperti ada yang kurang ketika dia belum masuk Islam Sejalan dengan hal ini Saya akan membacakan terjemahan Quran Surat Toha ayat 124 Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit Saya ulang ya Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta Quran Surat Toha ayat 124 Jadi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Aturan Allah Ya aturan Allah dan Rasulnya Maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit Walaupun dia kaya raya Walaupun dia jabatan tinggi Sempit hidupnya Ada yang kurang Tidak bahagia di akhirat Di dunia dan akhirat Sedangkan ketika Tadi wanita itu masuk Islam Maka sejalan dengan itu Saya menukil hadis Nabi Nabi bersabda Perkara orang mu'min itu mengagumkan Sesungguhnya semua perihalnya baik Dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mu'min Bila tertimpa kesenangan ia bersyukur Dan syukur itu baik baginya Dan bila tertimpa musibah ia bersabar Dan sabar itu baik baginya Hadis Riwayat Al-Bukhari Muslim Ada juga hadis yang lain dari Abu Hurairah Ia berkata Nabi SAW Nabi SAW bersabda Ujian senantiasa menimpa orang beriman Pada diri Anak dan hartanya Sehingga ia bertemu Allah Dengan tidak membawa satu dosa pun atasnya Hadis Riwayat Tirmizi Ia berkata Ia berkata Tidak 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 berkata everyone using Bible to convince the Christians that Jesus were not crucified he did not even use the Quran he was using the Bible I got even more anxious so how can all the all this why the religion that I have embraced and really believed in how come now there are so many loopholes so I start thinking into more and I found out that so Jesus even mentioned about the coming of Muhammad and I said how can that be and I also found another book that written by a revert also now he become a scholars so he wrote the book there was two volumes of book that he actually looked at all the all the spiritual books for the so-called holy scriptures in all other religions the Buddhism Hinduism all their books he actually found out each of the scriptures all of the major religions the scriptures actually mentioned the coming of Muhammad I bought the book and I read the book and I was even more convinced that Muhammad must be the final messenger finally strike me and and I said you know I finally found for myself being cornered and I said if everyone else is talking about him meaning the coming of the last messenger Allah and he also confirmed all these other prophets has you know exist before then it answer my question and Jesus was never gone he was just a human he was the messenger Allah jadi ketika seorang sudah mualaf masuk Islam maka ia mulai faham dan mengerti bahwa tujuan hidup ini adalah ibadah kepada Allah ya tujuannya adalah Allah seperti Quran surat 51 ayat 56 aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada ku ya ibadah kalau boleh disingkat ibadah itu singkatan ingin bahagia dunia akhirat ya jadi jelas tujuan hidupnya mau kemana akan kembali kepada siapa di dunia ini untuk ibadah dan hal ini adalah suatu ujian di dunia ini seperti Quran surat al-muluk ayat 2 yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa maha pengampun ya sekali lagi yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa maha pengampun ini adalah ujian hidup di dunia siapa yang lulus dalam surga gagal dapat neraka berikutnya adalah cuplikan video terakhir dari kesaksian mu'alaf asia tentang mu'alaf korea mu'alaf dari korea yang masuk islam kesaksiannya dalam bersyahadat cuplikan videonya tentang mu'alaf korea ini sedang bersyahadat memberikan kesaksian mu'alaf korea ini salah satu faktor utamanya dia masuk islam adalah indonesia ya karena dia ke indonesia makanya hal itu ada menyebabkan dia masuk islam bagaimana kisah selengkapnya setelah kita saksikan cuplikan video berikut mu'alaf dari korea bersyahadat kesaksian silahkan Alhamdulillah kita saksikan tadi mu'alaf korea tersebut bernama daud kim ya dia adalah youtuber terkenal juga dia mu'alaf korea dia masuk indonesia karena eh masuk islam karena indonesia mohon maaf dia masuk islam karena indonesia jadi daud kim telah menunjukkan ketertarikannya dengan islam melalui sejumlah video mengenai budaya muslim pria tersebut mengaku mengenal islam setelah pergi ke indonesia indonesia untuk menjadi bintang tamu sebuah festival korea saat itu ia tertarik dengan ajaran islam karena muslim di indonesia dianggap baik dulu aku tidak tahu apa-apa mengenai islam tapi setelah menyelesaikan wajib militer saya pertama kali ke Jakarta Indonesia sekitar dua tiga tahun lalu awalnya saya tidak tahu di indonesia banyak muslim kesan pertamanya adalah orang-orang yang sangat ramah dan waktu itu baru tahu di indonesia banyak muslim karena banyak wanita pakai hijab ya kalau disini jilbab ya seheran apa alasan dan saya tahu kesalah salah satu mereka dan jawaban orang itu adalah kemauan saya dan hal-hal terkait agama saya ujarnya dalam sebuah video kemudian tria tersebut lalu mengganti nama panggungnya dari jai menjadi daud ya gitu lah nama daud sendiri tampaknya terinspirasi dari nama baptis dulu david ya dalam sejumlah mengaku pernah hilang arah dalam sejumlah video di youtube daud kim mengaku dulu sempat kehilangan arah dan mengalami depresi ya namun setelah bertemu dengan muslim di indonesia ia merasa saat jika ajaran agama tersebut dapat memberi ketenangan dan kebahagiaan setelah itu daud kim semakin memperdalam pengetahuannya akan islam setiap saya bertemu muslim mereka memiliki aura yang positif saya penasaran mengapa mereka se positif ini karena waktu itu saya sering mengalami depresi saya merasa agama ini bisa memberikan perdamaian agama yang bisa memberikan jawaban bagaimana saya harus hidup setelah itu ada perasaan saya ingin bahagia seperti mereka ya begitu ya itu dia terakhir semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih